LATAN RIPALE TUA KE PEYANG LATAN RIPALE DISAPA TUA KE PEYANG Bangsawan Timurung, pewaris Mangkau Boni menggantikan sepupunya bernama Puata Matinroe Ribantaeng Ketika Puata Latan Rirua diturunkan dari tahtanya, beliau berpindah tempat ke Makalsar Beliau tinggal bersama Datuk Ribandang Disanalah kemudian Karangnya Goa memberinya pilihan tempat tinggal Maka beliau pun memilih Ribantaeng Disanalah di Ribantaeng tinggal sampai wafat Maka diberilah gelar Matinroe Ribantaeng Rakyat Boni bermusyawarah Kemudian sepakat mengangkat Arung Timurung bernama LATAN RIPALE TUA KE PEYANG menjadi Raja Boni Alasan beliau dipilih Sebab ia adalah anak dari Puata Matinroe Riadenena Masa beliau sebagai Raja Boni Api peperangan menyala lagi Oleh karena hati Rakyat Boni belum terbuka menerima Islam dengan baik Pada masa pemerintahan LATAN RIPALE Rakyat Boni bersepakat bangkit melakukan perlawanan dalam kisah perang Islam Negeri Boni dibakar lagi oleh Karang Goa Namun pusakanya belum direbut Bendera pusakanya pun tidak direbut Goa Dan rajanya pun tidak tertawan Hanya saja rakyat Boni menyatakan kalah Dan mengucapkan janji serta mengucapkan syahadat Maka Boni ditetapkan sebagai negeri bagian atau tudang palili Manakala ia telah bersyahadat memeluk agama Islam Setelah seluruh orang Boni mengucapkan syahadat Maka Karang kemudian pulang ke negerinya Arung Timurung dilantik menjadi mangkau di Boni Setelah wafat beliau digelar Matinroe Ritalo Matinroe Ritalo dua orang bersaudara Yaitu semoga aku tidak kualat Weten Rijelo disapa Makalaurwe Weten Rijelo kemudian mempersuamikan Arung Sumali Bernama Lapancai disapa Topataka Dan digelar Lampe Pa Bekeng Anak dari Lama Lelengeng Toalaungeng Arung Sumali Dari istrinya bernama Weten Riparola Weten Rijelo melahirkan anak bernama La Daremeng Memiliki nama Jawa yaitu Salman Ia jadikan Patiro sebagai negeri diperintah bersama Sebab Makala Rue adalah Arung Patiro Weten Rijelo melahirkan lagi La Dendri Aji Yang disapa Tosen Rima La Dendri Aji melahirkan anak bernama Weten Ritalunrureng Lama Daremeng mempunyai seorang adik perempuan lagi Bernama Weten Riampareng Inilah yang bertata di celuh Nama La Dendri Aji Tosen Rima adalah anak yang didudukan Sebagai Arung Dhi Awampone Dialah yang digelar Matin Rue Risiang Semoga aku tidak kualat Baginda Weten Rizui menikah dengan Semoga aku tidak kualat La Putobune Disapa Tobae Bertahta sebagai di Arung Tanah Tengah Dan Datu Laumpule Beliau melahirkan anak bernama Letan Ritata Disapa Tounru Namun tidak memiliki keturunan Beliau melahirkan lagi anak bernama Ida Unru Meninggal dunia Beliau melahirkan lagi anak bernama Letan Rijira Meninggal juga Melahirkan lagi anak bernama Da Ompo Namun Da Ompo tidak juga memiliki keturunan Da Ompolah yang mempersuamikan Datu Cita Bernama Todani yang bertata pada negeri itu Yaitu menjadi Ada Tuang Sidenreng Datu di Supak Ada Tuang di Sawito Dan menjadi Arung di Alita Todani juga menjadi Karaeng di Kalingkang Lato Bani Lato Bani inilah yang ketika memperistri saudari perempuan Puata Latan Ritata Tounru Menyerahkan sepenuhnya Cita sebagai mahar kepada bone Hanyalah Puata Matinroe Rima Limongeng Yang mengembalikan semula Cita kepada Sopeng Sebab inilah saudari Puata Tounru Yang bernama We Kacompureng Yang disapa Da Ompo Yang diparistri oleh Datu Cita Bernama Tobani Tobani adalah anak dari Lapa Bala Datu Cita dari istrinya bernama We Tasik Disapa Peta Mobenge Yang bertata sebagai Arung Rapeng Adapun Puata We Kacompureng Da Ompo adalah menjadi pula Datu di Mari Mari Namun beliau tidak memiliki anak Sebab tidak ada anaknya dari Tobani Puata Tounru menghukum cekik Tobani Oleh karena dituduh melakukan kesalahan Dalam kaitan pertuanannya terhadap Pune Adapun saudari Puata Tounru yang lain Bernama We Tenriabang Yang disapa Daengba Dialah yang digelar Matinroe Ribola Sadana Nama yang lainnya Semoga Aku Tidak Kualat Dinamakan We Tenriwale Disapa Mapolo Bombange Dan nama kanak-kanaknya adalah Da Ompi Dialah yang disarahi Tata menjadi Madanreng Karena memang ia sebagai pewaris Madanreng Palaka Setelah meninggal Ia pun diberi nama Anemerta Metinroe Ri Ajang Apasareng Berselang satu tahun setelah rakyat Pune memeluk agama Islam Rakyat Pune kemudian berkunjung ke Makassar Beliau kemudian bertemu Datuk Ribandang Datuk Ribandang memberikan nama Jawa kepada beliau Yaitu Sultan Abdullah Nama yang diberikan kepada Raja Pune itulah Yang dinaikkan dalam Khutbah Jumat Inilah Raja yang dikenali berpikiran positif Dan suka menggelar acara di Baruga Dia dikenal pula aktif Menggerakkan aktivitas pertanian Inilah Raja Pune Yang memperistri Wepaletei Disapa Kanemuange Dan gelar Maso Besie Yang bertahta di Mampuryawa Dia adalah anak dari Matinroe Risidenreng Dari suaminya yang bernama Toadusila Raja Pune ini melahirkan anak perempuan Bernama Wedaba Wedabalah yang dijodohkan Dengan anaknya Karayengeguah Mula Islam yang dinamakan Dayang Maktola Itulah yang menjadi jodoh simpanan Wedaba Namun belum juga Wedaba memasuki masa haid Sudah meninggal dunia Itulah sebabnya Arung Pune tidak memiliki anak bangsawan murni Dari istrinya yang bernama Kanuange Sao Besie Rimampuryawa Inilah Raja Pune Yang pulang pergi mengunjungi Karayenge Sangat lama Kalau tiga tahun berselang Ia berkunjung lagi ke Goa Pada waktu dia bolak-balik ke Makassar Suatu ketika dalam perjalanannya menuju ke Makassar Beliau tiba-tiba jatuh sakit Penyakitnya itulah yang membawanya ajalnya Beliau dimakamkan di Talo Dan diberi gelar Matin Roya Ritalo 20 tahun lamanya Matin Roya Ritalo menjadi mangkau hingga wafatnya Dikisahkan bahwa setelah anaknya Puata Matin Roya Ritalo Dan istrinya bernama Masao Besie Rimampuryawa Meninggal dunia Puata Matin Roya Ritalo Disebut menikah lagi Yang memperisterikan anaknya Datu Ulaweng Beliau disebut melahirkan anak Yang bernama Wecaka Wecaka kemudian bersuami dan melahirkan anak Bernama Lamaka Lamakala yang kemudian menjadi arung di ujung Dan ia melahirkan Wema Panjiwi Wema Panjiwila yang menjadi arung di Marek Dan mempersuamikan paman dari sepupu ibunya Yang bernama Lamadan Remeng Matin Roya Ritalo Perkawinannya itu melahirkan anak Bernama Punggawa Dinruwe Punggawa Dinruwe yang melahirkan Tobala Yang mertahta di Tanah Teriawa Ia disapa Peta Makanya Range Peta Tobala memperisterikan sepupunya Bernama Wema Suri Disapa Weda Ompo Adapun Lamaka Arung Ujung Dilantik menjadi Tomarilaleng Bone Dia juga disebut sebagai pejabat Maka Dentana Bone Lamaka menikah di Sedenreng Memperisteri Karaeng Kanjene Karaeng Kanjene tidak lain adalah orang Yang pernah diasingkan oleh Matin Roya Ritipulana Adapun saudari perempuan puata Matin Roya Ritalo Semoga aku tidak kualat Yang bernama Weten Rijelo Makalarue Dialah yang mempersumikan keponakan Dari anak sepupunya Yang bernama Semoga aku tidak kualat Lampancai Disapa Topalaka Dan bergelar Lampi Pak Begeng Arung Sumali Sekaligus Arung Dikum Beliau yang melahirkan Lama Daremeng Lama Daremeng Kemudian dipersumikan oleh Wemapanyiwi Dan melahirkan Weda Ompo Sedangkan saudara perempuan puata Lama Daremeng Yang bernama Weten Riyampareng Dialah yang bertata di celu Inilah yang mempersumikan Lelaki Bernama Toma Nipie Arung Salengketo Anak dari Toma Poserri Arung Salengketo Dari istrinya Bernama Wejai Weten Riyampareng Kemudian yang melahirkan Weten Ritalunru Weten Ritalunru Yang menikah dengan To Wangke Datu Sailong Anak dari Lapoji Datu Sailong Dari istrinya Wejai Pamering Sampu Inilah yang melahirkan Anak Yang bernama Wejoda Orang yang menggantikan Puata Matinroy Ritalo Sebagai Raja Boni Adalah kemunakannya Yang bernama Lama Daremeng Selamat menikmati